Intro Halo semua, welcome back to my channel Disini aku mau ngasih tau kalian tentang body care rutinku Dari aku dulunya kayak gini Terus jadi aku yang kayak gini Atau yang kayak sekarang ini Nah, body care rutin Ngomong-ngomong tentang body care rutin Aku sih body care-nya gak banyak-banyak Karena kalian yang udah sering nonton video Aku kan kalian tau lah Aku tuh orangnya paling gak suka Jadi aku pake body care-nya dikit aja Sekitar 5-6 produk gitu Terus kulitku itu dulunya hitam banget Sekarang sih hitam kalian bisa liat sendiri Si hitam kan kulit-kulit Bali banget gitu loh Terus waktu dulu HD itu aku degil banget Bisa dibilang degil banget Karena aku gak suka pake hand body Aku latihan hari pake celana pendek Aku gak suka pake jaket Jadi kalian tau lah gimana body Eh body Gimana Jadi kalian tau lah gimana kulitku pada waktu itu Nah, di fotoku yang tadi Yang aku lihatin tadi Itu aku kelas 1 SMP Kelas 1 SMP masih belum kenal yang namanya hand body Dan masih belum kenal yang namanya make up dan lain-lain Oke, sekarang aku mau kasih tau kalian Yang pertama aku pake Kalau aku lagi rajin body care-nya Yang pertama aku pake adalah Ini minyak zaitun dari Mustika Ratu Aku gak ngerti ya kenapa aku bisa suka sama minyak zaitun ini Oh iya, karena aku kan dulu kayak sering manggil tukang lulur gitu loh ke rumah Aku gak punya duit gitu loh pake salon gitu maksudnya Jadi aku panggil mbak-mbak yang suka lulurin tuh ke rumah Terus dia biasanya mijatinnya tuh pake ini Dan setelah aku luluran sama dia Aku ngerasa kulitku tuh keset banget Keset tuh gimana ya Kayak licin Tapi licinnya gak licin gitu Gimana ya pokoknya keset gitu loh Enak banget Terus aku Kan kulitnya tuh bener-bener kering gitu ya Kalau misalnya aku gak pake hand body tuh Kayak Kelakasan kalau orang Bali bilang Apa ya, kering banget gitu Jadi aku pake ini Kalau sebelum aku memang mau bener-bener body care-an Aku pake ini dulu yang pertama Dan aku belinya di Tiara Waktu aku lagi belanja aku beli di Tiara Kalian bisa beli dimana aja Wanginya harum banget guys Aku yakin kalian suka banget sama wanginya ini Setelah aku pake si Mustika Ratu Minyak Zelen tadi Aku pake scrub dari Ta-da Purbasari Purbasari ini emang bener-bener top chair Aku dari dulu gak pernah yang namanya scrub Terus Aku diliat pintem lah kan Sama Adik bapakku Terus dia nyuruh Pake aja Ben Itu apa namanya Luluran purbasari yang putih langsat, sampe muka aja pakein, udah aku pakein sampe muka aku dong, dan akhirnya gara-gara itu aku bisa lebih bersih daripada yang sebelumnya aku gak bilang putih ya, karena aku sampe sekarang gak putih-putih, dan aku fine-fine aja sama warna kulit lanjut sama si Purbasari ini ini yang varian Mutiara aku udah beli yang putih langsat, aku udah beli yang Bengkoang, aku udah beli yang lain-lain pokoknya dan aku baru coba yang Mutiara ini wanginya enak banget aku gak ngerti sih lagi, aku pokoknya kalau aku gak ada lulur mandi dari Purbasari ini aku merasa ada yang kurang gitu loh dalam hidupku kalau aku mau badi gerang nah kalau misalnya aku mau malam mingguan nih sama pacaku, atau aku mau pergi nih sama temen-temenku aku kan pengen tuh lebih harum lagi terus aku pake si scrubnya ini dari Bath & Body Works aku seneng banget di baunya gila enak banget kayak bau permen-permen karet gitu guys enak banget ini waktu itu aku beli kalau gak sara harganya sekitar 250-300an tapi aku beli 3 gratis 1 dan aku beli body mistnya 2 beli hand bodynya 1 dan beli si scrubnya 1 aku gak pake dia setiap aku bagi gerang rutin gitu setelah itu aku cuma pake kalau mau pergi ke acara peti setelah perskrapan dan minyak jelitun tadi kan aku sudah gosok tuh kan kulitku kan aku biasanya luluran sendiri di kamar setelah itu aku mandi dan aku mandi pake sabun mandi dari Shinsui itu nanti aku taruh gambarnya disini yang variannya yang ini aku gak tau namanya apa intinya yang ini itu wanginya enak banget sampe aku keluar dari kamar mandi langsung gila wangi banget aku suka banget sih gak perlu mahal-mahal guys kalau sabun kalian cukup beli Shinsui, Luxe itu menurutku sih udah oke banget tapi yang sabun cair ya gak yang sabun apa namanya sabun apa namanya ya iya sabun itu dah pokoknya ininya sabun yang itu aku pake hand body dari Vaseline ini aku cuma punya dia aja sekarang karena aku sebenarnya suka pake hand bodynya butt and body works yang aku bilang tadi tapi sebelum corona ini dia tuh habis guys nah kalau aku mau beli itu kan belinya cuma misalnya di beachwalk kalau aku ke beachwalk kan takut gitu loh banyak bule, banyak orang asing jadi aku memutuskan untuk gak beli dan aku gak punya uang juga karena lumayan guys mahal untuk beli hand body aja 250-300an kan kasihan tuh banget jadi aku beli Vaseline ini sebelum aku pake butt and body works aku juga pake Vaseline yang varian apa aja tapi kalau kalau ini sih jujur aku kurang suka sama baunya bukan kurang suka enak baunya cuma untuk ke cowok kenapa aku bilang gitu karena yang milikinnya nih bagas terus adikku pake denta pake yang gini dia bilang enak banget baunya tapi aku malah lebih suka yang varian biasa yang pink gitu loh yang pink gitu loh botolnya nah itu terus aku gak nyesel sih tapi ini tetep enak juga baunya baunya itu kopi gitu loh ya kopi gitu baunya jadi buat kalian yang pengen harum tapi budgetnya pas-pasan kayak aku kalian bisa pake ini guys tetep harum juga oke setelah itu aku pake body mist aku pake body mist dari bath and body works lagi yang aku bilang tadi aku beli 3 gratis 1 ini yang varian 1000 luis yang kayak gini ini suka harumnya enak banget aku pake deh enak banget guys harumnya dengan lama aku gak perlu jelasin entah harganya berapa harna sama sekitar 250-300an tapi kalian aku rekomen beli ini karena dia dapetnya banyak banget kalian cuma 3 kali pake aja udah bener-bener harum harum banget untuk kalian beraktifitas makanya aku seneng banget pake si bath and body works body mist ini karena aduh wanginya guys aku gak bisa jelasin lagi dan tadi aku bilang wanginya enak banget 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 nah jadi itu dia body care aku yang biasanya aku pake sekali lagi aku gak suka ribet aku cuman pake si produk-produk yang tadi aku jelasin dan aku gak suka pake parfum kayak aku udah pake body mist terus aku pake parfum lagi aku kayak males gitu loh gimana ya kayak males aja aku bawa aja body mistnya kemana-mana gitu maksud aku gak suka ribet aku sekali lagi gak suka ribet oke jadi sekian dulu video dari aku tentang body care rutin ku aku disini tidak memaksa kalian untuk memakai produk-produk yang aku pake aku ingin sharing aja sama kalian aku ingin berbagi cerita sama kalian yang mungkin sama punya masalahnya sama aku dan thank you semua yang sudah nonton videoku tentang ini aku berharap videoku bisa membantu kalian bisa bermanfaat untuk kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan lonceng di sampingnya jangan lupa like-nya dan jangan lupa komennya juga di bawah kalau kalian mau request aku untuk buat video apapun kalian bisa komen di bawah sampai ketemu di videoku berikutnya dadah selamat menikmati